Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman telur-telur petani petakang dan pecinta tanaman serta ibu yang selalu menanjikan informasi terkini mengenai harga dari komoditas perjabean baik itu jabe marah besar jabe marah keting dan juga ada jabe rawit merah Alhamdulillah kita hari ini sudah di hari Selasa tempatnya di tanggal 17 ok per tahun 2023 semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita baik yang jadi petani petakan maupun yang jadi konsumen Terima kasih pada teman-teman yang sudah mensupport channel ini sehingga channel ini bisa bergembang dengan besar dan bisa kita gunakan bersama untuk media bertukar informasi mengenai harga jabe yang ada di daerah kita masing-masing terima kasih pada teman-teman yang sudah mengabarkan harga yang terjadi di daerahnya sedangkan informasi yang kami share di sini adalah informasi yang kami dapatkan pula dari asosiasi petani jabe Indonesia kabupaten gediri dimana adalah harga-harga yang terjadi di Pasar Indopari gediri mungkin akan berbeda dengan harga yang terima oleh tulur-tulur petani karena yang di update di sini adalah harga di Pasar Indopukan harga jual petani untuk seminggu terakhir ini Alhamdulillah harga cabai sangat-sangat bagus terutama bagi tulur petani untuk hari ini apakah ada perkembangan lagi langsung saja kita informasikan graftar harga tingkat cabai di Kabupaten gediri hari Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023 yang pertama ada cabai merah besar berada sekadar di angka Rp23.000 kemudian tuh Imola di angka Rp21.000 ini adanya masih sama dengan hari kemarin kemudian tuh cabai merah keriting atau CMK di angka Rp27.000 ini juga belum ada perubahan harga dan yang terakhir ada harga dari cabai rawit merah kecil atau lombok jilid yang pertama ada varietas ori 212 di angka Rp45.000 kemudian nasmoroner 43 Rp44.000 Manu atau perundur Rp38.000 kameli yang Rp44.000 dan lokal nganjuk Rp40.000 untuk hari ini ada penurunan sekitar Rp2.000 Rp2.000 semoga besok bisa naik kembali sedangkan untuk keterangan stok atau pasokan di pasar Induk Bahari Kediri yang pertama ada CMP 6 ton kemudian ada CMK 800 kg dan CRM 11 ton sedangkan pengiriman ke Jepertabek ada CRM 1,5 ton penyerapan ke industri menurut cover ada CMP 1,5 ton dan CRM 3 ton itu tadi sedikit informasi yang bisa kami update bisa kami bagikan untuk hari ini semoga ada guna dan menfaatnya buat turut-turut semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!